Ketegangan terjadi dan polisi berupaya untuk memasuki kediaman Rizik Syihab di Petamburan Jakarta Pusat. Para penyidik sempat ditolak untuk memberikan surat pemanggilan terkait dengan pemeriksaan bagi Habib Rizik. Ini adalah kali kedua penyidik Polda Metro Jaya ke rumah Rizik Syihab untuk mengantar surat pemanggilan terkait acara kerumunan di Petamburan pertengahan November lalu. Menurut rencana, Rizik Syihab akan diperiksa pada Senin 7 Desember mendatang. Selain Habib Rizik, Polda Metro Jaya juga menjadwalkan ulang pemanggilan kedua terhadap menantunya Hanif Alatas sebagai saksi pada Senin 7 Desember 2020 mendatang. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus menjelaskan alasan ketidakhadiran Rizik dan Hanif yang disampaikan tim kuasa hukum tidak memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang. Sudah diterima atau belum? Ini saat ini sudah diterima atau belum? Penyidik masih melakangkan pemanggilan kedua kepetamburan terhadap saudara MRS dan juga saudara HMHA ini yang merupakan penantu dari MRS sendiri hari ini. Yang kita mengharapkan saudara MRS bisa hadir hari Senin. Karena kemarin memang datang pengacaranya ke sini untuk menyampaikan alasan kenapa tidak hadir pada panggilan pertama. Tetapi menurut penyidik itu tidak patut dan wajar alasan yang diberikan oleh tim pengacara daripada saudara MRS sendiri. Kalau memang sakit, surat keterangan sakit dari dokternya ada atau rumah sakit mana, biar nanti kita bisa bertanggung jawabkan. Saudara, untuk mengetahui bagaimana pihak Rizik Syihab merespon surat panggilan kedua dari Polda Mitru Jaya, kita tanyakan langsung kepada Sekjen HRS Center, Ustadz Haikal. Assalamualaikum, selamat malam, Mbak Bik Haikal. Waalaikumsalam, selamat malam, Mas Wicaksono ini. Iya, dengan Aiman, Mbak Bik. Mas Aiman Wicaksono yang legend. Oh, luar biasa. Ini Mbak Bik juga lebih legend lagi nih. Saya ke Pak Haikal. Pak Haikal, jadi apa yang terjadi tadi? Bisa dijelaskan mungkin Mbak Bik Haikal? Iya, jadi begini. Mungkin ini cuma sebuah miskomunikasi. Kaget dong orang yang selama ini suka duduk, suka nongkrong, suka bercengkrama, dan berada sebagai tetangga-tetangga terbaik dari Habib Rizik. Tiba-tiba datang kegerombolan banyak sekali dengan senjata, dengan mobil, waduh gitu. Nah, saya justru mau bertanya, apakah ini prosedur kepolisian? Bisa nggak cuma yang datang tuh diem-diem, satu orang, bertamu, ketok pintu, Assalamualaikum, sehingga nggak ada penghadangan seperti itu. Kan cuma mau kasih surat, bukan mau geledah, bukan mau nangkep. Kalau kasih surat, ya bisa aja dengan kemerdekatan persuasi. Respon masyarakat terjadi karena, karena apa namanya, polisi gitu. Dan saya ngeliat begitu banyak. Kan nggak ngapa-ngapain juga, Bia. Cuma kasih surat aja, kalau seandainya pengamanan kan ya wajar aja. Nah, justru pertanyaan itu, Bang Aiman. Kan nggak ngapa-ngapain. Kok nggak ngapa-ngapain bahwa sebuah banyak banget orang pasukan? Berapa banyak yang Mbak Bia lihat, yang Mbak Bia dapatkan informasi? Nah, seperti tadi saya udah kirim videonya ke teman-teman di Kompas ya, yang terpercaya dan independen. Amin. Itu saya kirim semua, biar bisa menghitung juga, karena saya juga nggak menghitung gitu. Oke. Sekarang gini, yang sudah pernah dipanggil oleh polisi siapa saja sebagai saksi? Dan bagaimana prosedur pemanggilannya? Mas Aiman, saya sudah pernah dipanggil. Dan saya sebagai saksi, pernah. Dan yang datang ke sini cuma satu orang. Dan satu orang itu adalah bagian sipil. Sehingga dia bertamu, Assalamualaikum, Pahalaikum, Waalaikumsalam. Duduk ngobrol, ini ada surat panggilan. Oh, terima kasih, Insya Allah saya datang, waktu itu di restrim. Datang saya, kemudian ngobrol, bisa kok, kalau persuasif bisa. Kita ini warga tergantung apa, perlakuan polisi kepada kita. Itu aja yang saya mau sampai. Saya coba untuk kemudian mengkonfirmasi soal ini ke pihak polisian, tapi sampai saat ini belum tersambung. Ke pihak Polda Metro Jaya, atau pihak di Pores, Jakarta Pusat. Juga kemudian di Mabes Polri, saya coba kemudian untuk mengkonfirmasi terkait hal ini. Karena harus dua sisi kan ini, Beya. Ini kemudian yang disampaikan oleh Babe Haikal ini. Jadi saya simpulkan, enggak nyaman karena kebanyakan pengamanannya, sehingga dianggap berlebihan. Masyarakat di sana itu kaget, sehingga timbul reaktif. Jadi sebenarnya cuma miskomunikasi. Sekarang saya mau bertanya, dalam prosedur diundangnya seseorang untuk menjadi saksi, prosedurnya itu protapnya itu seperti apa. Apakah perlu dengan senjata seperti tadi, apa cukup perlu satu orang persuasif, ngetok pintu lah istilahnya orang Betawi, apa begitu, gimana. Sebab kita mesti bandingin, kalau ngasih surat ya, ngasih surat ya, Bung Aiman. Ngasih surat ke Habib Rizik begitu, ngasih surat ke yang lain gimana. Nah, kita berbandingin aja aja gitu, coba bandingin. Tapi ada korban yang Bapak dengar? Oh, enggak ada. Artinya Alhamdulillah aman-aman aja tadi ya? Dan harus aman, kita warga yang sepatu dan taat gitu loh. Mudah-mudahan ini, kita harus hentikan kegaduhan ini. Masih banyak PR bangsa yang lain. Oke, ini kan surat pemanggilan yang kedua ya, B. Yang pertama kemarin hari Kamis atau Rabu saya lupa, itu tidak datang. Mohon maaf, hari Senin lalu ya? Harusnya kemarin, tanggal 1 Desember. Selasa, Selasa ya? Selasa lalu dipanggil, tidak datang. Itu pengepanggilan pertama. Lalu kemudian yang kedua, Senin nanti, tanggal 7 Desember. Kira-kira datang nggak, B, Habib Rizik? Nah, itu bagian dari kesehatan beliau sendiri, kesempatan beliau sendiri, dan kemudian itu akan dibicarakan oleh tim pengacara sebagai saya, sebagai kapasitas, sebagai HRS Center, untuk mengamati dan merespon apa yang Mas Aiman sampaikan. Pak B bilang tadi, lihat kesehatan, memang lagi sakit, B, Habib Rizik? Bukan, ya kalau kita lihat, kelihatan masih kelelahan, gitu ya. Apakah nanti diputuskan untuk hadir, atau panggilan berikutnya, kita belum bisa memberikan kesimpulan apa-apa, gitu. Sebelumnya kan beredar nih, ada surat isinya Habib Rizik, di tes swap, hasilnya positif. Itu benar, B? Itu saya pastikan, itu dapatnya itu hoax, ya. Karena, karena apa? Karena, apa namanya, pihak keluarga aja nggak tahu, gitu ya. Kok ada beredar seperti itu, gitu ya. Pihak keluarga nggak tahu, pihak pengacara nggak tahu. Tapi, tiba-tiba publik tahu. Nah, ini berbahaya. Ada di media sosial. Ada di media sosial, gitu. Nah, ini berbahaya. Hati-hati dengan isu-isu yang demikian. Jadi, hoax itu dipastikan oleh jurubicara HRS Center, B.B. Haikal. Itu hoax tidak benar, ya? Ya, menurut keterangan keluarga yang saya terima, itu nggak benar lah beredar seperti itulah, ya. Jadi, kan sudah diswap, katanya. PCR oleh tim medis dari Mersi. Hasilnya negatif, B? Gini, hasilnya biar diumumkan oleh yang bersangkutan. Ya, kenapa? Karena ini betul-betul hak. Masa Iman. Kalau kita bilang negatif, orang berkata, bohong, 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 gitu. Kalau kita bilang positif, syukur, syukur, syukur. Jadi, gimana sih? Kan Ustadz Haikal yang ngomong. Kalau Ustadz yang ngomong, kita percaya, dong. Ya, baiknya keluarga saja dan yang bersangkutan, gitu ya. Tapi, B.B. Haikal, lo tahu nih hasilnya apa, nih? Ya, insya Allah, sebagai orang-orang terdekat, gitu ya. Insya Allah, beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat. Jadi, artinya negatif dong, nih ya. Kan sehat, katanya. Itu kesimpulan, Mas Iman. Yang penting beliau sehat wal afiat. Jadi, teman-teman semua lihat sendiri di acara reuni 212 yang diselenggarakan dengan Zoom. Beliau dalam kondisi prima, sehat wal afiat, ya. Dan, insya Allah, akan, apa namanya, seperti apa yang beliau sampaikan. Menjelaskan tentang detail bahwa revolusi ahlak itu adalah dengan aplikasi implementasi nilai-nilai Pancasila. Itu aja yang saya lihat. B.Cuma mau nanya nih, kalau seandainya negatif hasilnya sehat, ya. Insya Allah, sehat. Kenapa kok kayak kucing-kucingan ditanya, nggak tahu. Terus kemudian keluar dari rumah sakit, tiba-tiba. Ini kan pertanyaan buat publik juga. Kenapa kemudian tidak seperti misalnya Gubernur DKI Jakarta yang menyampaikan secara lugas, saya positif. Wakil Gubernur juga beberapa kemudian pejabat yang lain misalnya. Kenapa nggak seperti itu, Be? Pertama saya sampaikan, yang bikin heboh itu adalah netizen. Kalau beliau keluar lewat depan, itu akan terjadi kerumunan. Dan itu ntar bisa lain lagi. Beliau keluar pelan lewat belakang, disangka kabur. Yang menyatakan kabur juga netizen. Padahal beliau menyampaikan baik-baik. Beliau izin. Beliau diizinkan. Dan beliau pulang supaya tidak terjadi kerumunan. Bisa lain lagi. Dan beliau tidak pulang mendadak. Dan untuk diketahui publik. Bahwa beliau di rumah sakit UMI itu melakukan general check-up. Kenapa di rumah sakit UMI? Karena langganan beliau. Saya juga ke sana. Karena fakultasnya bagus. Layanannya prima. Terakhir, sempat ada insiden waktu disentul. Waktu nengok cucu katanya. Betul demikian? Beliau nengok cucu dan nggak ada insiden. Di demo katanya? Oh ya, kalau demo tiap hari ada. Tadi juga ada banyak demo. Dan tadi demo di depan acara. Di mana kita bikin reuni 212. Terjadi demo di mana-mana. Apa nggak capek ya masa iman ya bangsa kayak begini ya. Lebih baik kita guyup, akur, tenang, damai. Dan hampir berisik. Sudah tadi memberikan himbawan. Jangan lagi ada kerumunan. Oke, apresiasi untuk itu betul. Iya, jangan ada kerumunan lagi. Dan beliau membatalkan semua jadwal kunjungan. Termasuk minta maaf ya Be. Saya dengar juga minta maaf. Ada rekaman juga kita. Ada lebih 20 kali kata maaf beliau sampaikan. Maaf ke siapa nih Be? Maaf ke publik. Apabila terjadi suasana gaduh. Maaf ke masyarakat. Apabila kurang nyaman. Maaf ke tetangga kiri kanan. Baik yang di pertamburan maupun yang di puncak. Apabila kerumunan tidak nyaman. Maaf kepada bandara. Apabila itu menimbulkan gangguan. Itu seorang yang harus kita apresiasi. Terus tadi pernyataan Mas Aiman. Kenapa nggak seperti Pak Anies? Beliau bukan gubernur. Beliau bukan pejabat publik. Beliau cuma seorang ulama. Bukan juga seorang ketua partai. Bukan juga seorang pejabat publik. Jadi ya perlakukannya sebagai warga-warga seperti yang lain. Tapi kan mengikutnya banyak. Simpatisannya banyak. Pengaruhnya juga besar. Bukan hanya di Jakarta. Di seluruh Indonesia. Kan bisa jadi lebih followersnya dari pejabat loh Be. Jadi tanggung jawabnya bisa lebih besar dari pejabat. Amin. Tanggung jawab informal itu kita kembalikan kepada cinta masyarakat. Inilah yang namanya resonansi. Getaran cinta yang tak bisa direkayasa. Oke Be. Be terakhir. Tadi sebutkan tidak akan membuat kerumunan lagi sampai pandemi ini berakhir. Saya konfirmasi betul itu ya? Betul. Itu yang Hamid Rizik sampaikan pada waktu sambutan di acara Reuni 212 dengan webinar. Dan ini komitmen kita semua. Karena musuh kita bersama. Ingat ya musuh kita yang paling utama saat ini itu adalah COVID-19. Jangan jadikan kami ini musuh. Kami ini warga negara yang baik yang tak hukum. Ada warga negara yang tidak baik. Yaitu yang di Papua yang sedang memproklamasikan kemerdekaan. Fokusnya ke sana deh. Bukan ke kita. Be kalau seandainya nanti kan. Ini bayangan saya agak sulit nih. Misalnya kan ada. Katakanlah nanti perayaan hari besar agama Islam. Misalnya tahun baru Hijriyah dan lain sebagainya. Ramadan misalnya. Kita belum tahu nanti ini sudah selesai pandemi apa enggak. Kalau seandainya nanti misalnya ada kegiatan kan gak bisa ditahan. Membludak. Nah itu kembali. Ketegasan polisi dan himbawan yang akan kami sampaikan. Mas Eman saya sendiri masih banyak jadwal. Dan kalau saya kasih jadwal. Saya bilang saya gak mau turun dari mobil. Kalau seandainya kapasitasnya melebihi 25 persen. Jadi pulang lagi maksudnya? Kenapa? Pulang lagi. Kalau seandainya membludak malah pulang lagi. Gak usah turun gitu. Oh iya. Lebih baik kita pulang lagi. Kenapa? Karena ini udah melanggar. Dan kita gak mau berhadapan atau melanggar hukum. Oh ini menarik. Jadi nanti Abi Prizik. Kalau seandainya ada acara. Lalu kemudian ada membludak. Yaudah batalin pulang lagi begitu ya. Itu yang saya bilang saya ya. Dan itu. Jadi tapi komitmen Abi Prizik. Untuk tadi kita dengar himbawannya. Untuk jangan pernah menimbulkan kerumunan. Dimanapun. Sampai Covid ini selesai. Oke. Kalau seandainya nanti misalnya ada kegiatan. Lalu kemudian ada kerumunan. Kalau Abi Haikal Hasan Baras kan pulang lagi. Kalau Abi Prizik belum tahu nih. Tapi akan dibisikin oleh Abi Haikal. Yaudah gak usah lagi pulang ajalah gitu. Saya berjanji. Baik. Terima kasih. Ustadz Haikal Hasan Baras. Abi Haikal. Masaiman Icaksono. Terima kasih atas informasi di Sapa Indonesia Malam. Sayang sekali tidak bisa bergabung bersama kami. Dari pihak kepolisian. Baik itu Polres Jakarta Pusat. Ataupun dari Polda Metro Jaya. Maupun Mabes Polri. Tapi terima kasih informasinya. Abi Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersatu dan tetap sehat. Amin. Sama-sama Abi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.